Intro Ya halo Indomex, Indomagazines Indonesia memiliki pasukan pembela tanah air yang dinamakan TNI atau Tentara Nasional Indonesia Dalam tubuh TNI pun terbagi lagi menjadi 3 matra yaitu ada TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara Masing-masing matra memiliki kemampuannya sendiri bahkan di dalamnya lagi terdapat pasukan-pasukan elit yang namanya sudah tersohor sampai kemana-mana bos Tak pelak Bahkan menurut GFP atau Global Firepower pun saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-16 dengan militer terkuat di dunia dari 137 negara Namun peringkat militer ini sepertinya turun bos karena tahun lalu Indonesia masih terlihat di peringkat 14 dunia Nah, terlepas dari hal itu kali ini admin akan sedikit mengisahkan tentang kisah militer Indonesia Kisah di mana gabungan dari 3 pasukan elit Indonesia mengejar musuh dari tengah laut sampai ke garis pantai untuk dihabisi Ini adalah kisah nyata dan merupakan sejarah militer Indonesia yang terjadi pada tahun 2011 silam pada saat TNI memburu perompak Somalia setelah mereka membajak kapal MV Sinar Kudus dengan 20 ABK yang dioperasikan oleh PT Samudera Indonesia di perairan Somalia pada tanggal 16 Maret 2011 lalu Dari Tribunews.com pun mengatakan bahwa Markas Komando Kops Mariner Indonesia juga telah menerbitkan buku tentang keberhasilan dalam menyelamatkan para Sandra tersebut Buku itu setebal 184 halaman dan membeberkan lengkap bagaimana rapat-rapat dijalankan latihan dilakukan hingga keputusan diambil oleh Komandan Satgas Merah Putih yaitu Majen TNI M Alvan Baharudin untuk menyergap para perompak tersebut Pada saat itu kapal MV Sinar Kudus yang berbebot 8.911 ton ini mengangkut bahan tambang berupa ferronikel dan melakukan pelayaran dari Sulawesi menuju ke Rotterdam, Belanda namun tak disangka-sangka di tengah perairan Laut Arab terjadilah suatu masalah di luar perkiraan kapal ini pun dikejar dan akhirnya dikuasai oleh para perompak Somalia mengetahui kapal ini dalam masalah karena dikuasai oleh orang asing maka pada saat itu Presiden Indonesia yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan untuk dengan segera menyelamatkan para awak Indonesia dengan berbagai cara dan akhirnya sebuah Satgas atau Satuan Tugas dibentuk Satgas ini dinamakan Satgas Merah Putih yang dibentuk untuk menyelamatkan para awak kapal MV Sinar Kudus yang dikuasai oleh pihak asing tak main-main bos Satuan Tugas itu pun melibatkan berbagai macam kapal perang dari Indonesia yaitu ada dua kapal fregat yakni KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 dan KRI Yosudarso 353 juga ada kapal LPD atau Landing Platform Dock KRI Banjarmasin 592 dan satu helikopter Sea Riders serta LCVV yaitu singkatan dari Landing Craft Vehicle Personnel pasukan yang dikirim pun terdiri dari pasukan khusus yang mempunyai keahlian dalam pembebasan Sandra yaitu ada dari Kopassus grup desat 81 untuk penanggulangan teror dari Denjaka untuk penanggulangan teror aspek laut dan juga diterjunkan pasukan elitnya yaitu Kopaska misi utama mereka adalah melakukan penyelamatan 20 warga negara Indonesia dan membebaskan kapal Sinar Kudus serta membuat kapal serta awaknya ini dapat bebas untuk melanjutkan kembali pelayaran dengan pengawalan TNI pada saat itu kapal M.V Sinar Kudus berada cukup jauh dari daratan yaitu sekitar 350 mil laut dari Tenggara Oman operasi pun dimulai pada tanggal 3 Maret 2011 melalui surat perintah Panglima TNI saat itu yaitu Laksamana Mar Agus Soehartono dan diberangkatkanlah para pasukan elit beserta kapal-kapal perang ini ke perairan tempat M.V Sinar Kudus berada TNI pun melakukan pengintaian pada tanggal 4 April 2011 dengan helikopter Bolkow yang pada saat itu berada di KRI Yosudarso yang diberangkatkan ke kapal M.V Sinar Kudus pengintaian ini dilakukan oleh Satgas Muhibah dalam pengintaian ini pun mereka memberikan info secara terus menerus Namun selain dengan operasi militer ternyata pihak PT Samudera Indonesia sebagai pembawa kapal rupanya juga melakukan negosiasi dengan para perompak karena mereka mengutamakan keselamatan ABK dan memang harus diutamakan Akhirnya pada tanggal 30 April 2011 PT Samudera Indonesia melakukan pembayaran kepada orang asing tersebut yang menguasai kapal M.V Sinar Kudus Pengantaran uang tebusan dilakukan pada tanggal 30 April 2011 dengan menggunakan pesawat dispenser dan tebusan dibawa ke M.V Sinar Kudus untuk dicek asli atau tidaknya Lalu dibagilah ke perompak investor toko informal 10% dan penjaganya 10% Perhitungan dilakukan di kapal selam selama 20 jam hingga malam Berdasarkan informasi seorang pembajak kepada Reuters Uang tebusan dengan mata uang dolar itu jika dirupiahkan senilai 38,7 miliar rupiah Uang semua tuh bos Namun ternyata setelah dilakukan pembayaran di tengah-tengah para perompak ini pun terjadilah perselesihan Sehingga pembebasan kapal dan ABK menjadi kian tak pasti bos Dan bisa terjadi kemungkinan bahwa setelah kapal ini bebas Selanjutnya masuklah lagi kelompok lain yang menyandra kapal ini Akhirnya setelah orang-orang asing ini turun dari kapal dan para ABK sudah aman dan jauh dari ancaman Maka dengan sigap para pasukan elit Indonesia yang merupakan gabungan dari Denjaka Kopaska dan Kopassus ini mengejar para perompak untuk mencegah pembajakan ulang Sejumlah perahu mirip pelompak dikejar dan ditenggelamkan Bahkan para perompak yang tertangkap juga dihabisi bos Satgas Merah Putih melakukan operasi militer dan juga melakukan pengejaran hingga ke garis pantai Somalia setelah para Sandra dibebaskan Atas keberhasilannya ini yang telah membebaskan seluruh ABK Kolonel Laut yaitu Pelaut Ahmad Taufik Rohman diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi laksamana pertama TNI Presiden juga memberikan tanda jasa Santi Dharma Masing-masing kepada Letkol Infantri Sabri yaitu Danton Ban 181 Gultor Kolonel Marinir Soehartono Komandan Denjaka dan Letkol Penerbang yaitu Ronald Lucas Siregar sebagai pilot Boeing 474-400 yang bertugas dalam misi pembebasan itu Nah, jadi seperti itulah kisah heroik di mana tiga pasukan elit Indonesia mengejar dan menghabisi para perompak Somalia yang membajak kapal MV Sinar Kudus tersebut Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar dan untuk mendapatkan info-info gerger seputar militer nasional maupun internasional jangan lupa subscribe Indomex Indomegasins Terima kasih telah menonton!